Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait arus balik lebaran, kita akan bergabung dengan Syed Masyur dan Juru Kamera Nova Maulana di Stasiun Senen Jakarta. Syed, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan? Ya baik, Andi. Dari pantauan kami terpantau ramai, Andi, di kursi ruang tunggu Stasiun Pasar Senen Jakarta. Pusat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya ini sudah dipadati oleh penumpang, begitu juga dengan di loket tes rapik antigen maupun genus J19 ini juga dipadati oleh penumpang. Meskipun memang antrian tidak terjadi cukup panjang begitu, namun jika kami melihat ini malah di masa arus balik yang merupakan prediksi daripada pemerintah dan juga Satikas Kofi 19 dan juga Korlantas Polri ini memprediksi hari ini merupakan hari terakhir daripada puncak arus balik libur lebaran 2021 yang dimulai sejak 2021, 2022, dan 2023 hari ini hari terakhir. Namun dari pantauan kami justru jika kita melihat volume penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini memang masih dalam situasi normal. Dan kalau kita melihat data ini, data yang kami dapatkan ini ada sekitar 3.817 penumpang yang tiba di Jakarta hari ini melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini yang dibawa oleh sekitar 21 kereta. Nah jumlah ini malah menurun jika kita bandingkan dengan volume penumpang yang tiba di Jakarta kemarin, yaitu pada hari Sabtu 23 Mei 2021 ini ada sekitar 6.006 penumpang yang tiba di Jakarta. Jadi kita bisa membandingkan ini terjadi penurunan sebetulnya. Kemudian juga untuk keberangkatan ini ada sekitar hari ini dijadwalkan ada 5.342 kereta yang akan berangkat keluar Jakarta menggunakan 20 kereta. Jumlah ini pun sedikit turun juga dibandingkan dengan hari kemarin, di mana kemarin ada sekitar 6.459 penumpang yang dibawa oleh sekitar 20 kereta yang akan keluar Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Jumlah ini pun sebetulnya masih sama, di mana kita tahu rata-rata jumlah penumpang yang berangkat dari ataupun yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini hanya sekitar 6.000 penumpang setiap harinya. Jika kita melihat data ini sebetulnya justru menurun anggih. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini, berikut ini wawancara kami dengan Kepala Humas PT KAI Dawap 1 Jakarta, Eva Hairunisa. Dengan pada saat masa peniadaan mudik tentu saja, sudah pasti. Karena apa? KA yang diberangkatkan hanya 3 KA dari Pasar Senen dan 4 KA dari Gambir. Dan itu pun bukan KA yang diberangkatkan untuk penumpang melakukan perjalanan selain kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak contohnya misalnya keluarga ada yang meninggal dunia atau sakit, atau misalnya perjalanan dinas. Itu yang dilakukan pada saat masa peniadaan mudik. Sehingga kita membandingkannya dengan masa sebelum memasuki momen lebaran ya. Jadi kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini, kondisinya normal sama dengan akhir pekan, akhir pekan di masa pandemi. Jadi memang biasanya KA yang dijalankan itu sekitar 15 sampai dengan 20 KA. Kemudian untuk rata-rata penggunanya, memang okupansinya masih naik turun ya. Tapi berada di angka rata-rata yang sama karena memang tidak ada penambahan jumlah KA. Dan yang kita pastikan, seluruh pengguna yang berangkat sampai dengan tanggal 24 nanti, ini mengikuti ketetapan masa pengetatan perjalanan. Masa pengetatan perjalanan ini yakni mereka wajib memiliki berkas pemeriksaan COVID-19. Ini baik itu PCR atau genus test atau antigen dengan masa berlaku 1x24 jam. Terus sampai dengan tanggal 24. Nanti apabila ada perubahan selanjutnya, kita akan langsung memberikan informasi. Ataupun sosialisasi yang pasti kita akan dukung semua upaya pemerintah ya terkait penanganan COVID-19 dari sektor transportasi. Selain itu, Agi, untuk akuran penerapan protokol kesehatan sebetulnya masih sampai. Kemudian berubah bagi penumpang yang akan menggunakan jasa kereta api jarak jauh, ini tetap diwajibkan untuk menunjukkan surat bebas COVID-19, baik itu rapid test antigen maupun juga agenus C-19. Begitu juga dengan keterisian penumpang, di mana rata-rata penumpang ini hanya 70% dibatasi setiap kereta yang berangkat. Kemudian juga untuk pemeriksaan, bagi di kedatangan ini kami memantau, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak stasiun, seperti yang dilakukan oleh Korolantas Polunderi di beberapa titik penyekatan di jalan tol. Di stasiun ini sebenarnya tidak ada pemeriksaan, dikarenakan pihak PTKI memastikan bagi penumpang yang akan menggunakan kereta api sebelum berangkat ini, sudah harus memiliki surat bebas COVID-19. Sehingga dipastikan bagi mereka yang tiba ini, dipastikan sudah memiliki surat bebas COVID-19. Baik, Syed. Dari kondisi yang sudah normal, apakah bisa dibilang saat ini masa arus balik memang sudah seperti pada umumnya? Dan kemudian apakah nantinya akan ada perubahan jam-jam operasional ke depan? Ya, bagi-bagi. Seperti dengan puncak arus balik, seperti yang Anda katakan, begitu juga dengan apa yang diprediksi oleh pemerintah dan juga Korolantas Polri, dari PTKI Daop 1 Jakarta sebetulnya tidak memiliki pemetaan yang khusus seperti itu mengenai arus puncak, arus balik libur lebaran tahun 2021 ini, karena memang sejak perangan mudik berakhir kemarin, tanggal 18 Mei ini, jumlah rata-rata penumpang yang menggunakan kereta api, baik itu yang berangkat maupun juga yang tiba, ini sebenarnya masih berada dalam jumlah normal atau jumlah rata-rata, yaitu sekitar 6.000 penumpang setiap harinya. Ini terjadi memang naik turun, cuma tidak terlalu signifikan. Hal ini terjadi karena pihak PTKI juga membatasi jumlah kereta, 15 sampai 20 kereta, begitu juga dengan okupansi hanya 70 persen, sehingga tidak ada perubahan meskipun masa pengetatan sesuai aturan Satgas COVID-19 ini nantinya berakhir pada 24 Mei besok, ini tidak akan ada perubahan. Namun PTKI juga mengatakan bahwa jumlah penumpang ini sebetulnya masih akan sama dalam beberapa hari ke depan. Kemudian berkaitan dengan apakah nanti akan ada perubahan operasional apabila nanti aturan Satgas COVID-19 atau pengetatan ini berakhir pada besok, sebetulnya secara gratis besar tidak ada perubahan begitu, baik itu syarat perjalanan, kemudian aturan penerapan protokol. Namun satu hal yang bahagia untuk sementara ini yaitu penerapan, maksud kami penggunaan surat bebas COVID-19 yang berlaku yang sebelumnya berlaku 1x24 jam, ini dimungkinkan apabila penyatatan berakhir akan kembali normal, yaitu 3x24 jam atau 3 hari. Ini pihak PTKI juga sebetulnya masih menunggu aturan atau koordinasi daripada pemerintah dan juga Satgas COVID-19, apakah nantinya akan ada perubahan mekanisme apabila nanti surat, masa pengetatan ini berakhir pada 24 Mei besok. Baik, terima kasih Said untuk informasinya, selamat bertugas kembali.